Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit Rian Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Lesti Lesti, dari Lesti menyanyikan lagu Salawat Cinta di aksi 2022 Tadi pagi, kayaknya sih ya Tadi pagi subuh Jadi, karena aku penasaran banget nih Kita langsung aja ya Sebelumnya aku udah pernah dengerin Lasting Boy lagu ini di acara Apa sih itu, kalau gak salah jelang ramadhan gitu Kalau gak salah pembukaan acara ruang ngaji deh Asalnya itu aplikasi ya, aplikasi gitu untuk buat ramadhan Jadi, tabel-tabel kita langsung saja 3, 2, 1, GO! Mulai dengan solawat dulu Aduh Aduh Oh iya, jadi ini lagu ciptaannya Al-Mahkum Ustadz Jefi Al-Bukhari ya Tadi hampir lupa sih Pertama, aku dan aku tau Pertama, aku memuji yang mulia Tadi liar Salam rinduku kasih Salam rindu ku kasih Salam rindu ku nabi Pasti langsung Kayaknya saya sesuai di studio langsung ngingat ini sih Almarhum Ustadz Jeffrey sih ya aku rasa kayaknya Soalnya karena lagu ini tuh Ngelekat banget sama lagu almarhum gitu ya Jadi gak heran sih Kalau bakal pada terdiam mungkin karena Langsung memorial gitu sama beliau ya Salam rindu ku nabi Salam rindu ku kasih Salam rindu ku nabi Salam rindu ku nabi Jujur ini salah satu lagu yang Apa ya Apa sih Kalau bisa kita bener-bener ngebawainnya Terus kita meresapi lagunya ini bener-bener Kayak mengingatkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW Salam rindu ku nabi Apalagi sebenarnya adalah solawat gitu kan Dibuka dengan liriknya itu pertama kali dengan solawat Jadi bener-bener adem banget dah Jadi sebelum nyanyi aja tuh udah solawat ya Solawat untuk nabi gitu Nanti juga di akhirnya kayaknya sih bakal ada Bakal ada solawatnya juga gitu ya di akhirnya Dan bener sih ini bener-bener Aduh lagunya tuh sebenarnya gak sedih sih Cuman sedihnya itu karena kita langsung ingat perjuangan nabi kita gitu ya Rasul kita gitu Jadi ya paling itu aja sih Kalau denger lagu ini tuh pasti langsung keingat Rasulullah gitu ya Nabi Muhammad gitu ya gitu sih Tapi itu bikin kita sedih buat yang menghayati sih ya Kalau yang gak menghayati ya gak tau Tapi kalau aku sih Mungkin karena Biasanya Itulah kenapa di Indonesia itu Pintar banget di Indonesia itu Ngebikin acara Ramadan di Timur Barat Kenapa? Karena Ngerti gitu maksudnya Yang bulan-bulan sebelumnya itu Atau sesudah Ramadan itu Pasti kita gak bakal Bukan gak bakal ya Cuman kadang tuh kita Terlalu sibuk dengan duniawi Jadi bahkan kita gak inget sama sekali tentang Religi-religi yang begini gitu ya Makanya di bulan Ramadan ini Di full-cut acara TV itu semua Tentang nuansanya Ramadan Nuansa islami itu Karena memang Untuk supaya lebih fokus Mengingat kepada nabi, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul yang kayak gitu Jadi makanya kalau misalkan langsung ngedengerin ini Langsung keingat sama nabi, Rasul Dan tentunya sama yang menciptakan lagunya juga ya Almarhum yang sudah duluan meninggalkan kita gitu Yailah Abah Pakai di itu segala Abah Aduh mohon maaf nih Ini gak ada maksud buat memotong atau apa Tapi bener-bener kayak Aduh kerasa banget sih Ini feelnya kerasa banget di bulan Ramadan ini Gatau kenapa sih Gatau Gatau aku yang Bakaran Gatau karena aku aja Atau yang lain juga gimana Tapi Gatau sih Bulan Ramadan kali itu Agak rasa berbeda aja sih ya Kalau kata aku Aduh 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 Al-Muhammad Ia nabi kita Aduh Aduh Berselawatlah kepadanya Oh Lesti sudah isinya sih isi dari lagunya lebih penting gitu ya menurut aku sih menurut aku gitu Aduh nangis sih nangis maksudnya sedih gitu karena mengingat langsung mengingat gitu Aduh Ya Rasul Salam Alay Ya Nisalam Alay Shukmatum Alay Shukmatum Alay Shukmatum Alay Shukmatum Alay Oh Bagus banget merinding sih iya asli merinding banget sih aku aduh nggak bisa nunjukin ya salahnya tapi bener-bener asli merinding banget sih Belum itu pas bagian awal-awal Lestinya apa sih bersolawat gitu ya dan di tengah-tengah juga kayaknya sih tadi tuh merinding banget pas musik berhenti dan cuman hanya ada suara Lesti aja yang mengiringi gitu kan yang nyanyi gitu merinding parah sekali Oke paling segitu ide si reaksi aku untuk Lesti menyampaikan solawat cinta di aksi 2022 Tadi pagi subuh sih ya aku rasa ini Lesti ya menyanyikannya Jadi buat teman-teman semuanya nih jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terada video ini khususnya juga Lestlar ya Lestlar lovers gitu Lesti lovers Jujur sih Lesti tuh memang cocok membawa lagu-lagu yang sedih-sedih melangkolik dan drama kayak gitu Karena dia, karena dede itu tau sih gimana cara membuat audiens itu langsung masuk ke hatinya gitu Feelnya dapet banget buat audiens gitu ya Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh